Para penyelenggara negara diharapkan benar-benar mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai bahan pidato. Pemahaman terhadap Pancasila yang mendalam perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak sekadar mengikuti simbol dan jargon, melainkan juga memahami substansi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna Pancasila secara utuh dan berkomitmen pada nilai-nilainya, diharapkan sistem hukum dan politik di Indonesia dapat sejalan dengan prinsip ketuhanan yang menjadi dasar negara. Selain itu, penyelarasan antara tindakan pemerintah dan nilai-nilai moral Pancasila dapat mendorong masyarakat untuk mencintai dan menghayati makna Pancasila, sehingga Pancasila tidak sekadar menjadi slogan tetapi menjadi pedoman dalam membangun karakter bangsa. Tanggapan DHL, Paradoks Hukum di Indonesia Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial Fusilat News tanggal 14 November tahun 2024 Menanggapi tulisan terdahulu, HTTPS.2 garis miring-garis miring fusilatnews.com Garis miring menyimpan tanda hubung buku Tanda hubung jihad Tanda hubung bisa tanda hubung menjadi tanda hubung Delik tanda hubung Hukum tanda hubung diduga Tanda hubung teroris Tanda hubung merencanakan Tanda hubung korupsi Tanda hubung mega Tanda hubung triliun pun Tanda hubung bukan tanda hubung kejahatan Garis miring Yang saya minta senior damai hari lubis menanggapinya Inilah pendapatnya Supervisial tanpa menginternalisasi nilai ketuhanan tersebut Dalam berbagai kebijakan dan tindakan Kurangnya kajian sejarah terhadap makna Pancasila secara resmi Untuk mengatasi paradoks ini Perlu adanya kajian historis yang mendalam Tentang kelahiran Pancasila sebagai ideologi negara Kajian ini harus dilakukan secara objektif Indonesia Antara norma hukum dan realitas sosial Fusilat News tanggal 14 November tahun 2024 Menanggapi tulisan terdahulu Supervisial tanpa menginternalisasi nilai ketuhanan tersebut dalam berbagai Kebijakan dan tindakan Kurangnya kajian sejarah terhadap makna Pancasila secara resmi Untuk mengatasi paradoks ini Perlu adanya kajian historis yang mendalam tentang kelahiran Pancasila sebagai ideologi negara Kajian ini harus dilakukan secara objektif dan jujur oleh para ahli sejarah Untuk menghindari distorsi atau kebohongan sejarah yang kerap kali terjadi Publikasi hasil kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama mengenai arti sesungguhnya dari Pancasila Sehingga masyarakat tidak hanya memahami makna Pancasila sebagai slogan Tetapi sebagai fondasi nilai bangsa B. Solusi dan usulan metodologis Menjaga integritas sejarah Agar tidak terjadi kebohongan sejarah Diperlukan upaya pengarsipan dan publikasi resmi dari pemerintah mengenai sejarah kelahiran dan implementasi nilai-nilai Pancasila Sejarah merupakan bagian penting dari ilmu pengetahuan Sehingga segala bentuk pemalsuan atau distorsi terhadapnya harus dihindari Memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di kalangan pemimpin dan masyarakat Setiap pemimpin seharusnya mempraktikan makna sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang mahasa dalam segala tindakannya Penekanan pada nilai agama mayoritas dalam negara ini tidak hanya sejalan dengan demokrasi Tetapi juga mencerminkan representasi budaya mayoritas bangsa Indonesia Maka pemimpin perlu menjadi teladan dalam mengamalkan nilai ketuhanan sebagai bagian dari tuntutan moral dan etika bernegara Menghapus praktik hipokrisi dalam penegakan Pancasila Penting agar Pancasila tidak hanya sekadar menjadi alat retorika tanpa aplikasi nyata Para penyelenggara negara diharapkan benar-benar mempraktikan nilai-nilai Pancasila Bukan hanya sebagai bahan pidato Pemahaman terhadap Pancasila yang mendalam perlu diberikan kepada masyarakat Agar mereka tidak sekadar mengikuti simbol dan jargon Melainkan juga memahami substansi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Dengan memahami makna Pancasila secara utuh dan berkomitmen pada nilai-nilainya Diharapkan sistem hukum dan politik di Indonesia dapat sejalan dengan prinsip ketuhanan yang menjadi dasar negara Selain itu, penyelarasan antara tindakan pemerintah dan nilai-nilai moral Pancasila dapat mendorong masyarakat untuk mencintai dan menghayati makna Pancasila Sehingga Pancasila tidak sekadar menjadi slogan tetapi menjadi perdoman dalam membangun karakter bangsa Tanggapan